Pedagang sepi, podo, sami mawon Ya jadi sama saja dimana-mana daya beli masyarakat sedang menurun Para pedagang nasi goreng yang biasanya itu laku 8-10 liter sebelum lebaran Sekarang itu tinggal laku paling 5 liter udah bagus Pecelele biasanya laku 8 kilo, sekarang 5 kilo aja udah bagus Lalu yang lain, ayam biasanya 10 ekor, sekarang tinggal 6 ekor Yang warteg rame biasanya beras bisa dapet 10 ganteng, sekarang tinggal 5 ganteng Ya jadi daya beli masyarakat menurun itu indikatornya sederhana ya Bahwa pendapatan real masyarakat itu sekarang turun Ya jadi pemasukan itu turun atau stagnan Tetapi barang-barang harganya naik Dibandingkan harga yang sekarang itu pendapatan yang dulu sama dengan 5-6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu Daya belinya itu sekarang gak sekuat kemarin karena harga barang-barang naik Terus yang kedua nilai tukar dolar terhadap rupiah Kemudian suku bunga bank masih tinggi Lalu pajak makin naik, makin banyak ragamnya Ya jadi mau yang canggih-canggih pun boleh Indeks keyakinan konsumen silahkan dihitung sendiri atau cek di internet Ya jadi sekarang itu waktunya diakuin saja ekonomi sedang melemah Ya yang pada sibuk ribut politik ya silahkan aja Yang penting itu yang menyentuh akar rumput itu solusi untuk ekonomi sekarang ini Apakah dibiarkan semakin turun atau dipertahankan supaya bisa naik Ya solusi buat teman-teman ya Untuk mempertahankan kondisi saat ini Yang penting bertahan dulu Dengan cara mempertahankan kas uang yang masuk dari usahanya Dan mengurangi kas yang keluar Ya supaya kita tetap masih akan eksis ketika kas kita terjaga neracanya Ya berarti berusaha pertahankan pendapatan Dengan cara nomor satu itu tambah jam operasional usaha Misalnya usaha warung biasanya tutup jam 9 ya Sekarang tutup jam 11 gak apa-apa Bahkan warung madura pun warung kuningan pun 24 jam pun oke Tapi ya tetap cukupkan jam tidur ya Terus kemudian Maksimalkan pelayanan terhadap pelanggan Terutama pelanggan yang loyal Umumnya 20% dari total pelanggan atau konsumen kita Ya jadi Pareto yang berjalan Prinsip Pareto Jadi 20% pelanggan atau konsumen yang loyal Itulah yang memberikan 80% pendapatan kita Nah pertahankan yang 20% itu Dengan cara perbaikin atau tingkatkan service atau pelayanan Jadi ajak ngobrol lebih lama Ajakin ngobrol siapa tahu nambah ST Nambah makan nasi setengah lagi Atau nambah yang lain Otomatis disamping pelanggan merasa puas Dia akan memarketingkan usaha kita kepada teman-teman lainnya Tapi juga untuk pelanggan yang belum pelanggan utama Kita tambahin pelayanannya Misalnya ekstra bonus ST gratis atau apalah Itu silahkan Tetapi berarti pelayanan saatnya diperbaikin saat kondisi sedang menurun ini Selain juga untuk menambah arus kas masuk tadi Kita perbaiki marketing offline maupun online kita Ya lebih murah memang online Ya jadi kita siap upload konten-konten warung kita Siapa tahu banyak orang tertarik Dan mengenal warung kita Dan kemudian ketika mereka sudah datang Berikan service yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan baru tersebut Terus kemudian untuk menghemat arus kas yang keluar Untuk hal yang bisa dipepet-pepet Listrik, air, pengeluaran kertas Pengeluaran bensin transportasi Demikian juga pengeluaran untuk operasional karyawan Efisiensikan jam Ataukah kurangi shift bekerja Maksudnya mungkin jumlah orang yang di shift itu dikurangin Karena jumlah konsumen tidak terlalu banyak Tetapi mereka ditambahkan lembur Biar tidak terlalu berkurang gajinya Ya terus kemudian ketika kita sudah melewati Masa sulit ini Ya beberapa bulan ke depan kemudian akan baik Karena banyak orang yang akan bakar duit di pemilu ini Dan kemudian biasanya juga dinas dalam negeri Biasanya juga banyak pengeluaran Karena menghabiskan anggaran akhir tahun APBD maupun APBN Jadi tetap optimis Yang penting itu ulet bertahan Prihatin, hemat itu kunci N amgin Terima kasih